Persebaya Surabaya berkirim surat ke PSSI untuk mengusulkan Kaya Sampangarep sebagai Ketua Komite Pemilihan di Kongres Luar Biasa PSSI. Sosok putra Presiden Jokowi ini dinilai layak dan berintegrasi untuk mengisi posisi tersebut. PSSI menggelar Kongres Biasa di Jakarta pada 14 hingga 15 Januari. Salah satu agenda yang dibahas adalah pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding. Kedua komite tersebut nantinya akan bertugas menerima dan menyeleksi kelayakan calon ketum PSSI, wakil ketum, dan komite eksekutif PSSI. Hasil kerja Komite Pemilihan ini nantinya akan dibawa dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang akan digelar Februari 2023. Dengan peran penting dan strategis dari Komite Pemilihan, Persebaya Surabaya mengusulkan nama Kaya Sampangarep sebagai Ketuanya. Menurut Sekretaris Persebaya Surabaya, Ramsur Rahman, CEO Persisolo ini dinilai layak dan berintegritas sebagai Ketua Komite Pemilihan demi perbaikan tata kelola persepak bolaan Indonesia. Persebaya Surabaya bahkan telah berkirim surat terkait hal ini ke PSSI agar dibahas dalam Kongres Biasa. Melihat situasi, sepertinya kita juga turut-ikut bertanggung jawab terhadap situasi yang ada karena dulu kan kita juga yang menjadi salah satu pengusul ya dengan teman-teman persis untuk dilaksanakan Kongres Luar Biasa. Tadi malam ada pertemuan-pertemuan dan disepakati kita mengusulkan KAESANG untuk menjadi Ketua Komite Pemilihan. Ada dua jalur dalam penentuan Komite Pemilihan. Pertama melalui usulan voter yang diajukan ke EXKO PSSI, yang selanjutnya EXKO membawa sejumlah nama untuk disetujui di dalam Kongres. Kedua, voter bisa langsung mengusulkan nama di arena Kongres yang kemudian dipilih bersama para voter.